Ada-ada aja sob, bapak ini berasa masih bonceng istrinya. Bapak ini baru sadar istrinya hilang tak ada di atas motor. Setelah melewati dua kabupaten, weleh-weleh, begini videonya. Terus berapa, aku lihat paling akhir itu aja lah. Sering ditoleh ya, ditoleh. Dari tadi saya ajak ngomong ini ada ini, ini ada ini. Hati-hati ya. Kirain tadi jahatung apa-apa gimana ya. Sudah sampai mana tadi Pak? Pekalongan Pak. Sampai Pekalongan? Iya. Terus tahunya setelah ada panggilan terjawab? Enggak, anak saya bilang, ibu mana gitu. Ini ada di belakang. Polsek Wanasari itu Triyono Raharjo. Selaku Kapolsek wilayah Wanasari, menerima laporan adanya seorang ibu muda yang terpisah dari anak dan suaminya. Saat mudik kejadian berawal saat ibu muda tersebut, berboncengan sepeda motor dengan suami dan anaknya. Mudik dari Jakarta tujuan ke arah timur sesampainya di pertigaan Jalingkut, Brebes. Pada minggu tanggal 16 April tahun 2023 kemarin. Sekitar pukul 22 WIB. Pemudik motor itu awalnya langsung belok kiri keluar dari jalur pantura. Kemudian sekitar jarak 200 meter. Suaminya merasa salah jalan sehingga berhenti sebentar. Saat suami sedang bingung memikirkan jalan arah pulang. Dan motor berhenti sejenak. Disitulah istrinya langsung turun dari sepeda motor. Namun suami yang tanpa sadar langsung putar balik. Ke arah jalan pantura. Dan melanjutkan perjalanan bersama anaknya. Yang saat itu duduk di tengah atau di belakang bapak yang nyetir. Sehingga perjalanan sudah sampai di perbatasan pemalang. Masuk kabupaten pekalongan si suami pun berhenti. Saat anaknya bertanya pada sang bapak. Ibu mana pak? Bapak ibu mana? Ucap anaknya. Dan sontak bapaknya kaget karena istrinya yang dirasa masih membonceng motornya itu. Sudah tidak ada di belakang. Suaminya mengira jika istrinya terjatuh di jalan. Setelah mengecek HP yang disimpan di dalam tas. Sang suami tersebut melihat ada panggilan tak terjawab sebanyak 21 kali. Dari nomor tadi kenal yang ternyata merupakan nomor dari kepolisian daerah Jakarta. Saat ditelepon balik ternyata AKP Sodikin memberitahukan bahwa. Istrinya tertinggal dan saat itu diamankan di pos jalingkut Wanasari Brebes. Sehingga suaminya balik lagi ke istrinya. Suaminya yang tadi itu sudah sampai di pemalang. Harus kembali putar balik ke Brebes memakan waktu sekitar 2 jam. Hingga akhirnya seorang ibu muda tersebut bertemu kembali dengan suami dan anaknya. Terus kalau telpon saya itu dari mana? Kan saya baru keingat kalau HPnya itu dia tahu nomor saya. Ada 21 panggilan terus berapa aku lihat paling akhir itu aja lah. Wah, sini ditoleh ya. Dari tadi saya ajak ngomong ini ada ini, ini ada ini. Hati-hati ya, kirain tadi jahat. Sudah sampai mana tadi Pak? Pekalongan Pak. Sampai Pekalongan? Terus tahunya setelah ada panggilan terjawab? Enggak, anak saya bilang, ibu mana gitu. Ini ada di belakang. Di belakang dia. Di tengah. Di tengah.